Pernikahannya dengan Melanie Riccardo nyaris bubar. Tison Lynch ternyata relakan hal ini demi nikahi sang presenter. Berhenti untuk kamu. Greatheart.id Beberapa waktu yang lalu rumah tangga Melanie Riccardo dan Tison Lynch sempat diguncang badai dasyat. Setelah 10 tahun menjalani biduk rumah tangga, Pernikahan Melanie Riccardo dan Tison Lynch sempat berada di ujung tandu. Sering bertengkar karena perbedaan pendapat. Tison Lynch bahkan sampai melayangkan ucapan cerai sebanyak dua kali. Namun, keduanya memilih untuk rujuk dan sepakat memperbaiki rumah tangga mereka seperti sedia kalah. Melansir dari weekend.id, Melanie Riccardo pun akhirnya tersadar. Pentingnya dalam berumah tangga berkat ceramah dari seorang ustaz. Diakui Melanie, perjalanan rumah tangganya selama hampir 11 tahun dengan Tison tak sepenuhnya berjalan mulus. Melainkan juga diwarnai oleh air mata. Oleh karena itu, Melanie terus berdoa agar ia bisa diberikan rasa cinta ke suaminya. Seperti awal-awal menikah. Banyak ribu terus. Banyak air mata. Kan lo lama-lama jadi males. Banyak spend time sama dia. Gue minta ke Tuhan diberikan lagi perasaan itu sama dia. Perasaan pengen mencintai dia, pengen ngurusin dia. Kata Melanie dikutip dari laman kompas.com. Terakhir, Melanie mengungkapkan rasa sayang ke Tison. Melanie ingin hubungannya dan Tison. Lits bisa kembali penuh tawa dan canda. Tison died, I love you. Pokoknya gini, yuk bikin rumah tangga kita sekarang lebih banyak ketawanya. Happinya dibandingin tangisnya. Kemarin itu lebih banyak nangisnya, lebih banyak ngambeknya. Tutur Melanie. Setelah menikah dengan wanita berdarah Indonesia, Tison pun memutuskan untuk ikut menetap di tanah air bersama istrinya. Bahkan, Tison Lits ternyata sampai rela mengorbankan hal ini demi menikahi Melanie Riccardo. Hal tersebut terlihat dalam tayangan video di kanal Youtube Hotman Paris Show yang dipublikasikan pada 9 Januari 2019. Dikutip dari laman sajiansedap.com. Saat itu, Tison James Lins menjadi salah satu bintang tamu yang diundang dalam acara Hotman Paris. Ia duduk di samping Melanie Riccardo yang notebene menjadi co-host Hotman Paris. Melanie pun menanyakan pekerjaan Tison ketika berada di Australia Hingga akhirnya memutuskan untuk pindah di Indonesia sebelum menikah dengan Melanie. Tison merupakan seorang pemain basket profesional di Australia. Namun, kemudian ia memutuskan untuk berhenti. Demi cintanya kepada Melanie Riccardo, Tison Lits rela meninggalkan profesinya tersebut dan pindah ke Indonesia. Kamu kerja apa di Australia terus pindah ke sini? Tanya Melanie Riccardo seperti dikutip di grid.id. Kamis 10 Januari Saya dulu pemain basketbal hampir profesional di Australia dan saya gave up berhenti untuk main basketbal profesional untuk kamu. Terang Tison Sebagai tambahan, Melanie dan Tison kini sudah dikarunai dua orang dua hati yang cantik dan tampan. Keduanya adalah Chloe Valentine, Lins dan Krauk Jordan Lins.